yang sama-sama kita hormati yaitu pengurus takfis baik itu saleh yaitu bapak berjuri bersama ibu yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Perwakian Ritmenak Pak Ali Ustadz Ali yang sama-sama kita hormati pemuka masyarakat yaitu Kandah Amir Kasarul Pengpian dan lain-lain dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak-Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak-anak-anak kami Santri Wan dan Satriwati yaitu Rumah Tafis Betul Saleh Alhamdulillah pada pagi ini sudah terlaksana yaitu acara yaitu peringatan atau wisuda wisuda perdana yaitu rumah Tafis Betul Saleh mungkin insya Allah kita laksanakan besok setahun dulu tadi Alhamdulillah harapan harapan kita kalau pacar jangan 10 kalau pacar semua ini anda ini jadi lapis Al-Quran Amin Ya Rabbul Alamin itu saja yang dapat kami sampaikan benar-benar datang dari Allah dan salah dari kekurangan dan kebiduan saya sendiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selanjutnya Pengasuh Rumah Tafis Betul Saleh Bapak Dapak Hadis Bajuri Asyik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Yang sama-sama kita hormati, hadir bersama kita, mewakili kantor Pementerian Akhidmat Kabupaten Yang sama-sama kita hormati, hadir bersama kita, mewakili kantor Pementerian Akhidmat Kabupaten Alhamdulillah, pada pagi dan siang hari ini, kita hadir di tempat yang penuh kebahagiaan dan penuh rahmat ini Dalam adan syarat al-fiah, sekaligus kita bisa bersalah kerahmi Salam dan salawat selalu disampaikan, pada jadulnya, jadulman kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta para sahabat, warga kontribin muslimah sampai akhir zaman Hadirin hadirat yang saya melihatkan dan insya Allah, Alhamdulillah Seperti mana disampaikan tadi oleh Ketua Panitia, hari ini kita telah melaksanakan Wisuda Perdana, para Hafiz Al-Quran untuk jus pertama, satu jus, dua jus, dan tiga jus, sebanyak sepuluh orang Tadinya kami harus lebih lagi, tetapi memang kita tidak bisa memaksakan Sesuai dengan kemampuan dan itulah yang seharus kita lakukan sebenar-benarnya Yang habis bersusun-bersusun, bukan karena mau jumlah segera Dan kami mendukung dari keinginan dari Ketua Panitia bahwa yang akan datangnya harus lebih baik Hadirin hadirat yang saya melihatkan Rumah Tafis Al-Quran ini sebenarnya masih berpikir muda Ya sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan dulu ya Tadi saya buka dengan curhatan Arab 179 Mungkin karena bukan biasa mencobong, karena keliru dikit-dikit ya Tapi intinya, dalam ayat ini Allah berfirman Kebanyakan, coba dengar, dengar pastikan betul-betul ya Coba berhasil kita, masuknya surga buat peneraku ya Ya, kalau kalian dengar Coba diamut Ya Anak-anak ya coba ya Di situ secara tegas Allah berfirman Kebanyakan Kalau kebanyakan akan banyak Banyak itu berarti lebih daripada sedikit Banyak isi-isi neraka jahannam itu dari manusia dan jin Banyak Berarti dikit Sebaliknya dikit Kebanyakan Yang masuk neraka jahannam itu Mereka itu siapa? Mereka itu yang pertama Mereka diberi hati Tapi tidak pernah memahami ayat-ayat Allah Yang kedua Diberi penglihatan Tapi tidak pernah melihat Tata-tata kebesaran dan kekuasaan Allah Yang ketiga Diberi pengenalan Hoi, jangan dulu Yang lagi jodohi, jangan terus Kau dah Kau ini dah jadi kuluh-kirpan Diberi pengenalan Kelingong kuping Tapi tidak mendengar ketika ayat-ayat Allah dibacakan Nah tadi baca sekali Aduh berjalan, kuluh-kilir, ngomong Kalau kita konsekuen dengan ayat ini Jelas Dimana tempat kita? Dimana tempat kita? Kebanyakan isi neraka jahannam itu Menisihkan janjin Mereka itu diberi pendengaran Tapi tidak mendengar ayat-ayat Allah Tolong ibu-ibu ya Karena waktu Kenduri biasanya ada kerja Baca doang, ibu-ibu Camak Bicak Kedepan ini jangan lagi Kita dengar Walaupun tidak ngerti Mendengar bacaan Al-Quran itu juga dapat Pahalau sama dengan baca doang Nah itu ya Saya Pengantar Karena kita ini Tak bisa Al-Quran Kalau bukan Al-Quran Kau tidak nyampai Kamu tidak pelihara Nah urusan semua dewa Ya Nah Alhamdulillah Kedepan ini Harapkan kami Lebih banyak lagi Lebih banyak lagi Dan bertualitas Tolong dicatat Ya Utas Apa nama Panitia Di Agus Yang Akal 25 Desember Tahun 2021 Kita wisudah yang kedua 25.9 Kenapa tahun 29? Kedepan ini Tidak Bukan bersama Anda Nabi Isa itu Tak pernah lahir tahun 25 Nabi Isa itu Itu lahirnya pada waktu musim panas Kalau musim panas itu Bulannya belan Juni-Judi Agus Bukan Sember 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 J軍 Ya Kenapa Kita Terimakur Tolong Tidak Pak Ustaz Kemahat Juga Ibu Juga Dari Alhamdulillah Jadi Kedepan ini Terimakur saya minta ini terus dibina kebutuhan mereka ini kalau ngomong nggak baik seragam kaya kita beli satu set remana khusus jadi tidak saya banyak pinjam lagi ya baru ketemu cacau kalau pada apodak semingguh sekali atau semingguh minggu sekali ya Nah harapan kami seperti itu kita dapat makan akan seperti Alhamdulillah terima terima kasih banyak kami tadi sebagai pembina enggak menyangkut banyak kerja ini orang itu biasa-biasa eh tapi bertanggung bertanggung alhamdulillah sudah bisa menyusah 10 orang habis 10 10 10 10 10 10 harapan kami tadi memang 15 tapi yang limo itu hampir bikinnya kalau kalau baca yang lebih baca jadi ah yang masih banyak berdasarkan pokoknya kapasitawi susah itu memang lapangnya anak-anak usahakan saya nah ini yang punya yang saya yang yang posis saya sangat-sangat tetap dengan kalian semua jadi insyaallah saya akan ekspos kalian sampai keluar saya akan minat kamu dengan baik bagi orang tua saya minta kerjasama yang baik jadi anak-anak itu mohon maaf ya mungkin aku ini termasuk kemarah di masjid kadang-kadang mereka itu sebayang, tidak sebayang jadi ibu-ibu di rumah tolong kasih contoh yang baik nanti nyesal nyesalnya kalau punya anak dakwan awusun yang berbalik kalau anak jadi manusia yang baik insyaallah kita juga rumah Alhamdulillah jadi syukur untuk Tuhan anak sapu anak kawan anak awa oi amat janu oi bukan main bahagiannya ya jadi ingat tadi kata dalam nyanyi soh ini belajar di waktu kecil bagai memukir di atas batu ya ingat itulah di atas batu kita sudah kasih capai di tipe ayah masih ada tulisan di apome masih ada tulisan tapi kalau lagi deh bagai memukir di atas air siyo-sio tidak mengerti bunuh ingat ya sampai mati kalau kita meninggal anak yang soleh dan soleha insyaallah dia selalu berdoa untuk kita mudah-mudahan dengan padanya dan hafiz kur'an di purantara ini siwa itu soleh ini merupakan awal yang baik dari utama masyarakat terutama oja masyarakat di sini kenapa kami balik ke psikok karena kamu tahu ini kok orang musuh aku juga orang mubik karena kami balik psikok berlaki di luar aku orang peta laki ini mubik tidak akan pengen kembali ke Covid ada orang laki di luar itu tidak balik ke Covid detek tidak seru jadi aku minta dengan kami sekalian bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang disayangi dulu anak buah hari ini menjadi perdana pemukiran diri kita untuk melukiskan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha tujuh dah jangan setuju baik kalau setuju baik susah jadi di rumah kasih contoh waktu soho dulu bunyi soho bunyi bunyi soho bunyi kamu semayang aku nak tentu kenase seteron sedikit lagi sedikit lagi abis atau kan nangain dikit lagi omak-omak kalau niposting niposting narko ya ketik jangan bunyi penolong langsung semayang apapun galet itu dada kemintaan handphone itu alat komunikasi bukan alat untuk memintai kita dengan Allah itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah melalui teknologi untuk mendapatkan informasi yang lebih baik bukan untuk menghalangi kita berwati kepada Allah terima kasih Ustaz mudah-mudahan apa yang Ustaz menjadi masalah terima kasih generasi yang islami karena islami ini Bapak-Ibu sekalian ini tidak keruan lagi, dilantak jat kanan, jat kiri, jat bawah kalau Kristen atau Komunis selalu wajar, kadang-kadang islami, mata islami jadi makanya dengan melalui forum ini lembaga ini kita harapkan betul-betul menjadi katakanlah bermata masyarakat, apalagi ada keinginan dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati untuk menjadikan apa namanya itu rumah tapis Al-Quran baik itu salah ini sebagai rumah tapis untuk tingkat Kabupaten Musirawas Utara kalau beliau yang macam itu aku kena kita mungkin baca perasaan kalau kali ini bisa ditambah lagi harapan betul tapi saya sarankan kepada Pak Ustaz kita yang penting kita yang penting kita sampai kualitas kuatitas kualitas gitu ya jangan dikeminjar banyak tapi hasilnya kurang bagus saya agak miris miris tadi singitan banyak banyak remon di masjid singitan aku masuk asal itu ke masjid lagi singitan jangan lagi ya kamu ya tolong ya ke depan ini saya kira gitu baik dan tutup dengan pantun pantun singkat kasihan 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 yang kita punya terima kasih cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya mata semputan dari kepala pengurus rumah takis Baitu Saleh Ustaz Tuhan yang sudah terpaksa salamualaikum wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah yang saya hormati yang saya sayangi yang saya membiakan Ayah Muda Bapak-Bapak Andes Baitul Yasir Emi Ah dan Ibu Nyanyi Robayati SD dan yang saya hormati juga Wakil Bupati Surawas Utara atau yang wakili sekipun beliau tidak hadir tapi tetap lah karena sarangan beliau juga dari sini terus yang saya hormati juga yang saya banggakan juga guru guru saya dari Kementerian Agama Ustadz Ali teman di Mui dan yang saya hormati yang saya banggakan juga tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terus terus Ustadz Agus SBDI yang teman sekaligus teman seperjuangan sekaligus juga teman dalam dakwah susah dan yang saya hormati juga wali-wali santri serta santri takpis saygah disini saya ingin berpesan untuk menyampaikan sedikit hadis Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu sallallahu alaihi sallallahu bersabda man or al-qur'an fadadadharahu fa'ahall alalahu waharram haramahu adkhallah ullahu jannah wa syafah ashramin ahmi baikihi wadwajabat lahun Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu bersabda barang siapanya membaca al-qur'an menghafalkan al-qur'an menghalalkan apa yang dihalalkan al-qur'an mengharomkan apa yang diharomkan al-qur'an maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dan si Hafiz sur'an tadi bisa mensafah di 10 dari keluarganya yang sudah wajib masuk ke dalam neraka ini satu karunia besar bagi seorang hamba Allah s.w.t yang memahami akan hakikatnya hadis untuk memahami hadis ini diperlukan hidayah Allah s.w.t imam al-ghazali pernah ditanya wahai imam apakah hidayah itu maka imam al-ghazali mengatakan imam hidayah adalah petunjuk nur cahaya Allah s.w.t yang dengannya yang dengannya seseorang hamba itu bisa melihat nilai atau hasil dari kebaikan itu yang diperlukan Allah s.w.t hanya orang-orang yang dikasih oleh Allah s.w.t yang dicintai oleh Allah s.w.t yang memahami hakikat atau kepentingan agama lebih-lebih lagi hakikat atau kepentingan al-Qur'a para sahabat dulu sahabat Rasulullah s.w.t kalau mereka mendengar hadis Rasulullah s.w.t tentang ancaman ataupun tentang keutamaan maka mereka beromba-lomba untuk mendapatkan tapi saya hari ini pemahaman kita itu banyak tidak disitu sholat orang sholat orang yang pacat sholat orang yang Allah kasih nur hidayah sehingga dia bisa melihat hasil dari kebaikan hasil dari janji-janji Allah s.w.t maka jangan herat kalau ada yang tidak sholat kenapa kamu tidak dikasih penglihatan yang seperti itu oleh Allah s.w.t oleh Allah s.w.t Alhamdulillah itu juga ini dipilih oleh Allah s.w.t untuk mendidih anak itu anak-anak itu jadi habis habis Al-Bur'ah insyaAllah ini satu karunia besar yang Allah s.w.t berikan kepada tidak semua anak-anak orang Islam ini tergerak untuk menghafalkan Al-Bur'ah ini tandanya apa tandanya Allah kasih hidayah hari ini itu pacat minggu hasil dari gawe 100 200 maka kita semangat tapi agama ini kata Allah s.w.t sekecil-kecil amal agama ini Allah balas 10 kali lipat dunia tapi sayang kebanyakan dari kita ini tidak pajak melihat perkara itu anak-anak yang habis Al-Qur'an ini Masya Allah aku tidak harapan yang aku harapkan makin nanti pacat nolong aku ke dalam sorganya Allah s.w.t nolong kedua orang itu karena tidak ada manusia yang tidak lubut dari kesalahan atau dosa tapi jangan kita sudah berdosa tidak buat wajah amalan amalan untuk mendukung kita apalagi seorang anak aku minta hubungan tidak hukum kami para ustaz para guru ini anak anak ini untuk menjaga hafal disini ini cuma habis asar sampai limu tiga puluh kemudian pulang tidak baca kami kalau tidak ada kerjasama dengan wali-wali memori syukur punya anak ingin menghapal peran ini berbekal untuk meningkatkan kualitas pahal derajat itu di sisi Allah maku di cek itu ada namanya sabak sabdi maku ketahuan disitu anak ini masuk setorap ada di bukunya Senin setorap bu kamis jumat satu jumat sampai jumat baik mohon kerjasamanya juga untuk menjadikan anak-anak ini habis-habis Al-Quran luar biasa kemuliaan Al-Quran Rasulullah Sallallahu bersabda lawu ju'ilal Al-Quran fi ihabin tumma ul-qiyafin nar mahtar seandainya Al-Quran itu ditulis dalam satu kulit kemudian kulit itu dilempar ke dalam api maka api itu tidak akan bisa membakar kulit ada banyak bukti jangan ken api orang yang hafal Al-Quran itu tidak disentuh oleh cacintana jasad semua habis Al-Quran rumput dari kesalahan dan dosa tapi dengan kemuliaan Al-Quran Allah s.w.t kasih mereka keutamaan keutamaan seperti itu kerjasama hubungannya support anak yang penting anaknya antar penuh ngapal Al-Quran ibu ngapal Al-Quran tambah 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 kalau tidak ada kerjasama dengan wali santri tidak masuk sehari tidak masuk dua hari tidak masuk tiga hari tidak masuk kami meminta antar kita punya sistem kita punya cabut pasti setor kalau tidak setor bikin perjanjian 10 kali rotan ini telapak tangan itu sudah jadi kesadaran dan sudah jadi perjanjian itu masing-masing inilah kemuliaan kemuliaan Al-Quran kemudian untuk meningkatkan ini dengan rasa syukur dengan rasa syukur kalau tidak syukur anak itulah habis satu juz habis dua juz tidak syukur kalau tidak dorongan dari orang tua sudah selesai sampai sejual apa penting perang orang tua itu penting yang imam imam as-safii beliau setelah menemput ilmu di imam malik dapat hartah yang begitu banyak karena imam malik itu kekayaan beliau itu kekayaan imam malik imam safi belajar paling atau yang banyak tapi kata ibunya Imam Shafi aku menyemolahkan kamu bukan untuk harta dunia maka seketika itu dibalik yang lagi kenapa? karena ibunya Imam Shafi ini faham betul akan hakikat yang hidayah akan hakikat yang hidayah akan hakikat yang satu amal agama akan dapat genjaran Allah subhanahu wa ta'ala nah banyak yang taruh itu lemas dengan malagamun lalu kerja dunia nak becahan apa yang pelajuan nyata-nyata anak siang-siangnya malas ayo ngedak haji itu eh harapan kami kerjasamanya wali murid dan para guru ini kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah kepada Allah SWT assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton